16 sampai dengan 18 1 Thessalonica 5 ayat 16 sampai 18 izinkan saya membacakannya demikian sabda Tuhan bersuka citalah senantiasa tetaplah berdoa yang terakhir 18 mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu yang berbahagia adalah mereka yang dengar firman Allah sungguh-sungguh melakukan dalam proses belajar, mengajar, dan keseharian haleluya terpuji nama Tuhan pernah melihat ombak ombak mungkin ombak yang besar ombak sebesar apa yang pernah teman-teman dan bapak ibu saudara lihat tidak terlalu besar diantara bebat Tuhan karang di laut atau sangat besar ada ombak yang sangat besar yang kalau kita coba lihat dan sadari pandemi sekarang ini COVID-19 di seluruh dunia global termasuk Indonesia termasuk dialami oleh keluarga besar SDK penabur Bintaro Jaya dan semua murid-murid siswa-siswi di seluruh dunia sekolah online proses belajar mengajar online masih terus kita lakukan nah ombak pandemi yang tidak hanya kecil tapi besar ini ini mengajak kita sebetulnya lebih lagi bersyukur ya bersyukur yuk sama-sama bilang sama Pak Pendeta bersyukur ya sekarang bilang sama kiri kanannya ya siapapun ada papi mami di kiri kananmu ada kakak adik ada anak-anak kita atau siapa saja ya kekasih-kekasih hati keluarga-keluarga mari di tempat masing-masing bilang bersyukur 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 gitu ya satu dua bersyukur katakan tiga bersyukur 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 lihat kata bersyukur ya ini menjadi poin pertama kita langsung saja ada dua poin dua hal yang pertama bersyukur dalam kalau bahasa anak-anak remaja atau bahasa anak muda dalam katanya wih dalam banget gitu ya bersyukur yang dalam banget bersyukur yang sangat dalam karena memang teks Alkitab kita itu konteksnya secara Biblika penafsiran adalah practical Christianity praktek akan kekristenan iman percaya iman pengharapan dan kasih teman-teman itu harus berwujud nah berwujudnya apa bersyukur 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 ya kan jadi bersyukur dengan dalam kalau kalimat teksnya disini dikatakan adalah bersukacita coba lihat ayat 16 ayat 16 bersukacitalah apa senantiasa jadi terus menerus kita sebetulnya harus berjuang bersukacita ya dulu offline sekarang online sebentar lagi kita memasuki bagian ke depan new normal akan offline lagi ada yang bilang oh setengah-setengah dulu antara offline dan online setengah offline setengah online monggo saja silahkan tapi semuanya harus dijalani dengan apa tadi sukacita bersyukur lihatlah yang kemarin ya baik yang kelas 1 kelas 2 kelas 3 kelas 4 kelas 5 ya kan dan kemarin baru ada ya kan purna widya untuk kelas 6 tetapi setiap kelas diberkati dikasihi diurapi dengan cinta kasih Tuhan perjalanan kita yang panjang kalau kalau penabur bintaro jaya bintaro jaya SDK khususnya pak pendeta putranya ya itu juga di penabur di SDK ya sekarang sebentar lagi akan SMB band namanya ya saya sebut saja nah pasti deh tidak hanya belajar sudah tahu bahwa SDK penabur bintaro jaya itu kreatif kreatif banget dalam banget kreatifnya ya entrepreneur-nya ya kan seninya ya seni budaya talenta talentanya di eksplor banget keren banget ya jadi mari ingat perjalanan yang kemarin bagaimana Tuhan kasih kesempatan kita bareng-bareng bertumbuh tidak hanya ilmu tapi iman di kompleks dalam kebersamaan ya keluarga besar SDK penabur bintaro jaya yang kedua yang terakhir ya ayo dalam segala hal dalam segala hal jadi bersyukur yang dalam itu yang harus berwujud yang harus ada bukti yang harus dilakukan itu dengan kreatifitas dengan kemampuan ya dengan segala macam tadi itu inspirasi dan kekuatan yang dari Tuhan dan menjadi inspirasi bagi orang lain itu dalam segala ya kalau yang dikatakan pertama yang paling dalam adalah ayat 17 tuh ayat 17 bapak ibu saudara bapak ibu guru kepala sekolah dan semua teman-teman mari kita baca bareng-bareng satu dua tiga tetaplah berdoa 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 itu selain bersyukur yang dalam tapi juga melakukan syukur jadi ucapan syukur itu harus dari dalam dalam hatimu dalam rasionalmu dan itu keluar seperti nafas dan semua anak-anak SDK penabur bintar rojaya siap jadi berkah doakan orang tuamu doakan papi mami doakan papa mama doakan oma opa opungdoli opungburu ya yang kakung yang putri yang selalu mendoakanmu juga yang selalu membimbing teman-teman juga yang selalu memperhatikan teman-teman dalam setiap perjalanan kelas demi kelas sampai akhir tahun pelajaran 2019 2020 ini besok kedepan kita akan masuki yang baru lagi tahun pelajaran kita tidak tahu nanti perjuangannya bagaimana ya tapi yang kita tahu kita akan bisa bersuka cita karena apa karena ada orang tua karena ada oma-opa ada kakak adik ada orang-orang di rumah yang membantu kita juga tapi khususnya ayo doakan juga kepala sekolah bapak ibu guru didoakan doakan doakan juga dengan penuh syukur orang-orang yang membantumu setiap hari di proses belajar mengajar ya yang cleaning service yang membantu di dalam keamanan bapak-bapak security ibu-bapak ibu security semua ya yang kantin wah senang banget kalau udah ke kantin tapi semua itu sekarang harus dibawa sebagai ucapan syukur yang dalam dan dalam bentuk segala hal tadi salah satunya doakan orang lain ya doakan lebih banyak orang lain doakan pihak-pihak siapapun langganan gojek ya langganan ojekmu orang-orang yang membantumu teman-teman langsung tidak langsung juga doakan teman-teman ya sekelas atau mungkin nanti tidak sekelas lagi atau masih ada yang sekelas doakan semuanya doakan keluarga-keluarga teman-temanmu keluarga-keluarga dari kepala sekolah bapak ibu guru doakan mereka semua doakan semua orang-orang tadi dan keluarganya untuk ini sebelum kita maknai beberapa hal Pak Pendeta akan ajak kita mendapatkan dengan cepat segal dalam segala halnya itu apa tapi yang pertama tentang doa yuk tunduk hati tunduk kepala kita gunakan waktu beberapa satu menit dua menit saja dalam hatimu dengan bersyukur seluruh perjalanan kemarin sampai akhir tahun pelajaran ini tapi untuk ke depan doakan orang-orang siapapun yang bisa teman-teman doakan bapak ibu dan semua jemaat anda semua bisa doakan mari tunduk hati tunduk kepala kita masuk dalam keheningan dan doa syukur bukan mendoakan diri sendiri bapak ibu dan teman-teman bayangkan orang-orang yang kau doakan itu ya siapapun dia sekarang dia ada di depan bayangkan dia ada di depan atau di dekat teman-teman dan bapak ibu ya seperti kau ngobrol doakan mereka dalam hatimu saja ya kalau ada yang mau dikatakan lewat lisan silahkan tapi dalam hati pikiranmu naikkan syukur katakan misalnya Tuhan aku bersyukur untuk temanku ini sudah demikian bersama-sama dalam proses belajar terima kasih untuk bapak ibu guru ini terima kasih untuk kepala sekolah terima kasih untuk siapa saja ya dan khususnya doakan orang tuamu dan anak-anak kita bapak ibu mari kita masuk dalam kehiningan berdoa yang dalam doa syukur kami kami datang Tuhan di tengah firman ini sebentar akan hening dan diam dan mendoakan dengan penuh syukur kepadamu membawa orang-orang dan seluruh pihak langsung tidak langsung yang bisa kami ingat dan jangkau untuk Tuhan berkati karena mereka sudah menjadi seluruh berkat darimu dalam proses belajar mengajar kami sampai akhir tahun 2019 2020 ini di akhir tahun pelajaran Tuhan dengarkan doa kami terima kasih Tuhan inilah inilah doa kami ini syukur kami dalam nama Tuhan Kristus amin indah sekali kan nah dalam segala hal itu juga berarti bersyukur itu harus dalam bentuk nyata jadi bersyukur itu seperti doa ya doa itu jangan cuma verbal teman-teman dan Bapak Ibu jangan omdo omdo apa omong omong doang tapi doa baru doa kalau dia dilakukan ya praktikal dipraktekan jadi bersyukur juga seperti doa itu bersyukur itu tidak hanya verbal tapi juga praktikal harus dilakukan apalagi kita memasuki tadi Pak Pendeta sudah sebut new normal banyak hal yang harus disiapkan tapi yang kemarin-kemarin yang baik-baik ya pakai masker ingatkan rajin cuci tangan jaga jarak jaga kesehatan makanan minuman semua nanti kita akan masuki tahun ajaran baru ada ketentuan ada ketegasan dari sekolah tapi ada penuh kasih dalam sekolah dalam rumah juga kita Bapak Ibu lakukan itu dengan sebaik-baiknya sebagai wujud cinta kasih dan syukur kita yang dalam pada Tuhan terus rajin belajar ya belajar online-nya walaupun kita belum bisa bertemu secara fisik tapi hati kita bertemu satu dengan yang lain di rumah juga ya lebih sayang sama Papa Mama sama Papi Mami sama keluarga Bapak Ibu ya orang tua izinkan saya mengajak biarlah rumah kita menjadi rumah cinta kasih ada kesabaran ada saling peduli ada lebih rendah hati dan itu juga kami menggugah sekolah saya sebagai salah seorang hamba Tuhan ya Pak Pendeta ini udah lengkap pakai begini ini kan untuk juga bersyukur bersama kalian tapi saya mau lebih sungguh-sungguh ya oleh karenanya SDK Penabur Bintaro Jaya menjadi salah satu sekolah yang betul-betul berani kalau ada kata berani tema kita selama ini kan berani berani untuk sehat berani untuk bersih berani untuk mengasihi tapi juga berani untuk entrepreneur berani untuk seni budayanya berani untuk tertawa bahkan bernyanyi memuji memuliakan Tuhan dan berani tentu dalam proses belajar mengajarnya mengucap syukurlah katanya mari kita tutup renungan singkat ini hotbah singkat ini dengan 1T Salunika 5 tadi ayat kita yang terakhir ini bagian kita sama-sama ayat 18 mari kita buka ayat 18 ya aplikasi Bible nya tadi buka alkitabnya 1T Salunika 5 1T Salunika 5 ayat 18 bersama-sama kita membacanya mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu Amin selamat menikmati